saat menjualnya saja saya berusaha akan mereviewnya saya akan berusaha memberikan informasi informasi kepada teman-teman semua oke kali ini saya berada di desa alastuwa kebakkeramat karanganyar saya mau mereview tentang peternakan domba seperti apa keseruannya ikuti terus video-video berikut ini terimakasih let's go selamat menikmati Assalamualaikum Waalaikumsalam oke Pak Saimo mohon kau perkenalan ini nama farmnya sudah ada atau belum silahkan perkenalan ya nama saya Saimo asal dari alastuwa RT1 RW2 alastuwa kebakkeramat karanganyar namanya Barokah Farm nama kandanya Barokah Farm ya sejak kapan pak ternak kanting ini sejak 2007 2007 wah sudah lama sekali ya iya kenapa pak kok bisa memilih ternak domba dan kambing ini alasannya apa pak buat sampingan mas buat sampingan jadi ini kerja sampingan ya pokoknya kerjanya apa mas di pertanian pertanian penasaran ini modelnya breeding atau fattening mas breeding sama fattening jadi ya yang ke penggunaan itu biasanya untuk korban iya untuk masalah pakan mas ada kendala enggak mas enggak ada mas enggak ada mas ya mungkin kendalanya kalau tempat kita enggak cukup beli di tetangga jadi dari 2007 sampai sekarang yang kendala yang mungkin sangat berasa itu apa mas ya mungkin kematian mas oh pernah ada yang mati juga pernah itu kenapa mas ya enggak tahu tahu-tahu paginya sehat sorenya mati enggak tahu penyebabnya mungkin waktu itu pancaroba mas masuk angin ya ya setelah itu sudah enggak pernah ada yang mati lagi ya enggak ada berarti untuk pengalaman ya penanganannya udah baik oke kita akan masuk ke kandangnya ya teman-teman ya jadi sabah dengan ramah oleh kambing PE peranagan etawah cari-cari teman-teman jadi ini sistem kandangnya panggung teman-teman kandangnya panggung ini dibawah ini dibawah ini ada tempat jadi dibuat miring miring dikasih saringan ya saring ke tengah ke tengah terus air kencingnya ke bawah sini terpisah antara serindel serindel kambing sama air kencingnya terpisah jadi tidak jadi tidak bau karena yang menyebabkan kaw itu tercampurnya antara serindel teman-teman kita ikuti jadi pak saimo memberi makan kambing-kambingnya dan domba-dombanya wah yang ini mau naik ke punggung teman-teman yang ini etawa atau etawa PE blesteran blesteran ini PE ini masternya itu mas masternya iya oh itu jantannya ya iya ini juga etawa juga mas iya itu yang kemarin kejuburan besar-besar yang lahiran keguburan nih kemarin keguburan nah lahiran ada di bawah jadi yang di braiding itu sejenis kambing ini ya mas kambing etawa kalau yang domba mas cuma untuk pengemukan saja ya rencananya karena saya mau bikin braiding juga setelah setelah lebaran mungkin lebaran haji oh biasanya waktu korban panen ya mas ya iya kalau untuk sistem pengasih makannya sehari berapa kali ya mas dua kali mas kalau pagi kasih hijauan rumput mungkin sama di daunan sama ini kalau suruhnya nanti dikasih gomboran sama hijauan lagi tapi sehari cuma dua kali mas wah mirip ya mas pagi sama sore saja yang paling menyenangkan mas selama beternak ayak domba dan kambing ini yang paling menyenangkan saat bagaimana mas saat menjualnya saja hahaha saat menjualnya pas korban ya biasanya iya yang paling banyak pengeluaran kambing keluar laku itu atas korban ya biasanya iya selain itu mas kalau orang akekos juga melayani juga ya iya kalau braiding yang menyenangkan kalau beranak hahaha iya oke mas terima kasih ya iya